Intro Saya misalnya orang kaya Ada ulama kaya Itu senangannya belonjuh Sampai bojong itu marah-marah Sangking parahnya ulama ini Kebetulan keluarga saya Nili anaknya mulai anaknya konggulkan utangan Padahal nili anaknya pertama Berangkat dari rumah itu bawa uang Mau ngirimi anaknya di sarang Itu orang Jawa Timur Kiyai Alim Rauh bakul kacang yang lebih tidak mencari Rauh bakul mainan Sama-sama belanja Ini niatnya nyebar Rohmati Saya pernah ngalami itu Meskipun ada skala yang ekstrim Saya sampai sekarang anak saya mulai TK SD tak sangguni terus Kadang beli jajan yang dia sama sekali tidak doyan Dulu ibunya ya marah Sebelum Rauh di pangan Rauh di tuku Ya masih Rauh di pangan Bakulnya tetap senang Rauh bakulnya itu pahayu Rauh di pangan Tapi utak-utak medit ini kan pikirannya kan Rauh di pangan Rauh di pangan Rauh di tuku Saatnya bakulnya Bakulnya itu Nggak supaya Laris Duit limangnya itu bagi kita Tidak penting Sebentar Biar manfaati Bakul-bakul Karena orang kadang dikasih itu malu Karena tidak diharga di Tapi kalau lewat jual beli Kan senang Ya banyak ulama yang gitu Boros Tapi niatnya menyebar Asal orang soleh itu baik-baik saja Orang soleh meletih Wah duit kuwakeh Kita tenang waj Caru dohir meletih Ternyata Ngenakno singgigai Ben ora perah Saatnya Misalnya orang soleh terus open Duit kupas-pasan Hintap pangan Sesuk Wera Sintigai ya sungkan Lidol-dol Maka orang soleh kudum meletih Ben singgigai ya Sungkan Barangnya kayak duit Orang satu sewa Lagi lanjutkan duit Maka orang Rakyat tak hitung Ini ngomong Jika karungan Lagi karungan Duit sewa kerja Kalau karungan Butuh itu ngenakno Sintigai ya Ngenakno Sintigai Asal orang soleh Ini ngomong Gwitu itu niatnya juga Soleh Tapi nak orang soleh Banyak meletih Ternyata Balik-balik orang soleh itu masalah Makanya kancani Wong soleh Wong soleh itu orang yang luar biasa Kancing nabiku Nak dahari Sering yang nyoboh Ya biasa Kita wong Karena nabi Tidak ada kepentingan Beliau jadi nabi Setelah nabi Isa Yang sangking Sakralnya Sangking priainya Malah Kebablasan Dianggap sebagai Anak Tuhan Maka nabi Ngetoknya kemenusanan Bahkan kalau dahar itu Sering di luar Nguh ngetoknya Nabi itu dah Dahar sebagai umumnya Manu Kayak apa orang soleh Lalu Kalo nanti Berusaha khusyuk Khusyuk itu menang Malah ngipik Wilek Morgho aku Ramaneng Wibawa Nak menang Malah buyuti Wibawa Akhirnya Wong rawani Takok agomo Nak anoran Takok agomo Terus takok Wong lio Takok rugi Malah rakaru-karuan Tapi baru Kayakku sering Guyan Kejelokan Orang berani tanya Barokai berani tanya Ilmu dikembalikan Pada ahlinya Jadi Wong soleh Ngomong terus Barokas Saenak Barokas Asal Barokas Terus Tapi Kalau Wong rasoleh Guwabak Menang Wibawa Wibawa Dan Kepali Innalillahu Innalillahi Raja Aneh Aneh Modus Ya Ya Kayak kasus Diproboling Andai Wong Raja Bahan Raja Dia Dipercaya Karena Modus Kesalian Apakah Ini Enggak Kata Seperapa Pasar Ayo Aku Bisa Gadakan Uang Percaya Barokai Jobahan Ibu 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 Soleh Maka Sarana Kesalian Ini Kalau Di Mata Orang Tidak Soleh Di Tangan Orang Tidak Soleh Itu Bah Makanya Kata Imam Haram Ini Rasalim Biasa Sampai Terlalu Khusuk Terus Ngomong Dintil Padahal Keliru Ngomong Mereka Anti El Bener Sampai Ini Rasalim Sepedan Montor Sampai Rokokan Bener Khusuk Malah Bahaya Dikira Ahlul Ilmi Jumlah Geloyor Mulanya Kena Apas Melete Anggap Pinter Menutupi Apa Sepertinya Terus Jadi Itu Ada Aturannya Pokoknya Sempenting Soleh Alim Makanya Saya berkali-kali Cerita Saya Punya Sanat Sampai Sufyan Bin Uyaynah Itu Termasuk Gurunya Imam Shafi Ya Gurunya Imam Shafi Itu Yang Paling Masyur Itu Muslim Bin Khalid Az-Zanji Ketika Kecil Beliau Diajari Sufi Sufyan Bin Uyaynah Kemudian Ngaji Hadis Sama Imam Malik Cuma Di Indonesia Yang terkenal Beliau Yang muridnya Siapa Imam Malik Sebenarnya Dia Ngaji Lama Itu Malah Sama Sufyan Bin Uyaynah Sufyan Biyaynah Ini Yang Punya Riwayat Bahwa Nabi Isa Dan Nabi Yahya Pernah Bertemu Ketika Bertemu Di satu Kampung Nabi Isa Tanya Selalu Rumahnya Orang-orang Fasek Dimana Nabi Yahya Selalu Tanya Selalu Rumahnya Orang-orang Baik Dimana Ini Sama-sama Nabi Dan Sama-sama Muda Kita Tahu Nabi Isa Nabi Yahya 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 Kudil Kitab Bik Wah Nabi Yahya Juga Muli Cilik Alim Nabi Isa Juga Muli Cilik Alim Ini Sama-sama Orang Alim Muli Kecil Hanya Dua Itu Yahya Dan Isa Itu Sezaman Saya ulang Lagi Sezaman Sama-sama Anaknya Orang Keren Yahya Bin Zakaria Anaknya Nabi Isa Bin Maryam Adalah Wali Besar Nasab nya Akhirnya Nabi Isa Yang Mulai Tanya Kenapa Kamu Tanya Rumahnya Orang-orang Baik Dimana Kata Nabi Yahya Kumpul Orang Soleh Enak Nyaman Ya kan Nyaman Kumpul Orang Soleh Nggak Ada Narkoba Nggak Ada Kegaduhan Nggak Ada Berisik Gendian Nabi Yahya Tanya Lalu Kenapa Anda Tanya Dimana Rumahnya Orang-orang Buruk Kata Nabi Isa Anan Nabi Isa Ini Nabi Ibarat Dokter Udawil Marto Maka Saya Mengobati Yang Sakit Kalau Anda Seorang Dokter Nyari Sampling Penyakit Nyari Di Endemik Daerah Penyakit Atau Daerah Sehat Penyakit Ya Tapi Kalau Kamu Takut Ketularan Nyari Daerah Sehat Atau Daerah Berpenyakit Itu Sama-sama Madhab Dalam Ilmu Dulu Itu Biasa Perbedaan Seperti Itu Biasa Saja Karena Semuanya Karena Ilmu Sekarang Enggak Kubu Sebelah Ngotot Kubu Sebelah Dalile Pokok Mana Ada Ilmu Dalile Pokok Pokoknya Kunut Itu Gini Kalau Tidak Kunut Gini Memangnya Imam Kunut Dak Kuno Itu Ada Sebelum Tahun 12 Dan Tahun 26 Wileng 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 Maka Orang-orang Alim Taunya Kunut Dak Kuno Al-Khilaf Bina Madhabi Shafi Wam Madhabi Abi Hanifa Sekarang Tau-tau Di zaman Akhir Jadi Politik Idan Kayak Misalnya Begini Tak Contohkan Lagi Perdebatan Pakai Peci putih Gus Naji Itu Putranya Mbah Mun Meyakini Pakai Peci putih Sunat Sehingga Santrinya Pakai Peci putih Mbah Saya Pernah Mbah Saya Hamid Pasurwan Juga Pakai Peci putih Santri Sedegiri Semuanya Pakai Peci putih Karena Putih Sunat Ya sudah Pakai Peci putih Jadi Kalau Mbah Mun Santrinya Tidak Boleh Pakai Peci putih Haram Kata Beliau Kata Beliau Kaji Ini Adol Tegal Adol Sawah Buk Saingi Ketuli Mangewu Ngarak Nanti Dosa Pak Haram Dosa Bah Itu Dosa Haram Sehingga Takannya Akan Santri Sarang Semua Tidak Ada Santrinya Pakai Peci Putih Kecuali Yang Sudah Kaji Karena Pikiran Beliau Itu Menyakiti Orang Katanya Karena Kaji Adol Tegal Disaingi Tapi Mbak Mun Sebagai Orang Alim Yang Membiarkan Pondoknya Gus Naji Pakai Beci Putih Mbak Naji Juga Membiarkan Ketika Pondoknya Mbak Mun Pakai Makanya Saya Keterusan Saya Sudah Kaji Tapi Saya Mulai Dulu Tidak Pake Beci Putih Terus Keterusan Keterusan Sampai Sekarang Tapi Suatu Saat Aku Nganggu Entah Kapan Suatu Saat Ada Tau Keterusan Keterusan Sama Misalnya Khasnya Ulama Itu Pake Jubah Pake Apa Ya Sudah Itu Khasnya Ulama Terus Misalnya Parkiran Macak Alasannya Itu Ulama Kira-kira Menyinggung Orang Apa Tidak Kira-kira 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 Jika Raka Ruan Jubah Sunnah Rasul Terus Parang Tritis Dilo Macem-macem Jubah Kacau Gak Boya Orang Itu Mikir Jadi Ada Selalu Masalah Istihad Abdu'l Bin Mas Dulu Itu Kalo Sholat Itu Gak Pake Baju Resmi Seringnya Pake Sarung Tok Kadang Gak Pake Baju Ketika Ditanya Kamu Kenapa Sholat Dengan Cara Seperti Itu Terus Beliau Ngintikan Wong Ben Roh Nak Standar Minimal Sholat Seperti Ini Kalau Saya Sholat Selalu Pake Pakaian Sempurna Nanti Dikira Itu Aturan Verdu Dan Umat Menjadi Berat Sampai Seperti Itu Lama Menjaga Konsti Bahwa Yang Penting Dalam Sholat Adalah Satrul Aur Zaman Itu Sudah Sohabat Dan Tabiin Karena Nabi Sudah Wabat Sudah Pakaian Lengkap Tapi Tiap Sholat Di Mejid Dia Menunjukkan Pakaian Paling Tidak Lengkap Jadi Pernah Beliau Sholat Itu Hanya Lehernya Ketika Ditanya Dulu Kita Dengan Nabi Pernah Sholat Seperti Ini Akhirnya Ulama Menjadi Tau Sholat Paling Pokok Andai Kan Tidak Ada Cerita Abdur Bin Mas Mungkin Dikira Sholat Sarat Sahnya Seperti Itu Maksudnya Pakai Jubah Terus Pakai Pakaian Begitu Terus Baruk Abdur Bin Mas Orang Tau Standar Mini Minimal Jadi Kalau Ulama Itu Motifnya Seperti Rasulullah Kira-kira Seneng Qiyamul Lel Seneng Tapi Beliau Qiyamul Lel Di Mencid Hari Keempat Hari Kelima Sudah Keluar Kemecid Karena Nabi Kalau Selalu Melakukan Nanti Dikira Fer Tapi Kalau Tidak Melakukan Nanti Orang Tidak Kiyamul Maka Nabi Pernah Melakukan Ya Pernah Tidak Ya Sudah Itu Konstitusi Dalam Tradisi Ulama Jelas Saya Saya Sholat Di Pondok Saya Sendiri Sering Jadi Makmum Karena Semua Kiyai Sudah Jadi Imam Nanti Dikira Sarat Sanya Imam Itu Kiyai Repot Makanya Saya Tunjukkan Kiyai Juga Boleh Jadi Makmum Andakan Semua Kiyai Jadi Makmum Saya Nanti Jadi Imam Ya Semua Ulama Mulai Tradisinya Gitu Karena Yang Dikatakan Fertu Kifaya Itu Kalau Sudah Ada Yang Melakukan Yang Lain Tidak Biar Seim Sekarang Enggak Duk 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 Makanya Terus Kacau Coba Sekarang Misalnya Gini Andakan Semua Orang Melakukan Kebenaran Kesunatan Yaitu Misalnya Semuanya Ambisi Itikaf Neng Mejid Terus Tidak Ada Orang Melakukan Kebenaran Rumat Cahyatim Rumat Janaza Rumat Jalan Jalan Raya Kan Kacau Semuanya Satu Variasi Kebenaran Itikaf Neng Mejid Cahyatim Sedang Duk Madi Mergo Itikaf Kabe Baru Kaya Itikaf Neng Perapatan Neng Tiba Neng Neng Kesasari Sotako Baru Kaya Itikaf Neng Perapatan Sayang Neng Barang Sayang Neng 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 Itikaf Kusah Neng Itikaf Linus Rotitorik Neng Itikaf Neng 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 Butoh Coba Sekarang Orang Yang Celakaan Yang Itikaf Di jalan Di jalan Di jalan Baru Kanya Banyak Itu tim Sar Gratis Untuk Niat Soleh Kabe Bumina Pengheran Sah Buku Itikaf Buku Itikaf Neng Perapatan Tapi Buktikan Kamu Tidak Berbuat Macem Atau Tulisi Relawan Orang Tersesat Jadi Kebaikan Itu Ada Dimana Makanya Nabi Menyotokan Kebaikan Orang Itikaf Ya Dikatakan Nabi Baik Orang Yang Jalan Jalan Kemudian Ada Duri Singkirkan Juga Disifati Nabi Orang Baik Orang Yang Rumat Yatim Disifati Nabi Orang Bahkan Orang Yang Hubungan Intim Dengan Istrinya Sama Nabi Ya Disifati Orang Baik Sama Sahabat Tanya Masa Urusan Gitu Dapat Pahala Ya Rasulullah Allah Loh Iya Andekan Itu Sama Orang Lain Kan Malah Dosa Berhubung Sama Istrinya Maka Dapat Pahal Kayak Apa Nabi Ngitung Kebaikan Sekian Banyaknya Tau Tau Di Zaman Akhir Kubunya Saja Yang Baik Kebaikan Adalah Suatu Yang Dikatakan Allah Baik Di Kubu Kita Maupun Di Kubu Sebelah Mau Kubu Sebelah Apa Saja Baik Di Partai Kita Maupun Di Partai Sebelah Maupun Di Ormas Kita Maupun Ormas Sebelah Karena Semua Kebaikan Otoritasnya Di Allah Ada Nabi Yang Senangani Ngurus Fasek Nabi Isa Karena Berpikiran Nabi itu Tobib Ya Tobib Yudha Wilmer Mengobati Yang Ada Nabi Kayak Nabi Yahya Karena Kalau Orang Kayak Kamu Tak Suruh Ngobati Orang Fasek Kira Kat Kat Fasek Tau 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 Rukhin Tak Cul Ngobati Weng Wahyu Kira Kat Kat Sopo Seng Ngayu Jadi Ngaji Apa Seng Ngaji Jadi Ya Ukur Di Nak Kuat Niru Nabi Yahya Nak Kuat Niru Nabi Tapi Kuera Nabi Masa Ya Sudah Yang penting Roh ilmunya Bahwa dulu Itu Biasa Nah Khilafnya Ulama Kira-kira Seperti Itu Yang Peci Putih Silahkan Ngiling Ngiling Anak Putih Itu Sunat Tapi Seng Ngireng BKJ Deso Disaing Keduli Mange Gak Terima Yakin Nah Saya Ini Mulai Kecil Disarang Tapi Mertua Saya Keluarga Pasuruan Jadi Saya Lucunya Saya Kalau Ngajar Di Pasuruan Pakai Peci Hitam Sebagian Santri Separuh Pakai Peci Hitam Ngormati Saya Sebagian Pakai Putih Ngormati Kiainya Jadi Jadi Saya Lihat Ini Sepanjang Sejarah Kalau Saya Ngajar Jadi Warna Warna Saya Saya Kau Banyak Yang Pakai Peci Hitam Ngormati Jenengan Yang Putih Masih Banyak Sparunan Ya Gak Ada Yang Merencanakan Alami Saja Acara Sampean Bener Putih Apa Hitam Putih Apa Hitam Bebas Karena Tadi Ini Masalah It's Istiha Tadi 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 Tadi